Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handayani Surak, dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah N. Rekang, jurusan Bimbingan Konseling. Saya selaku ketua tim dari penelitian MBKM pada program studi Bimbingan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal yang akan kami susurkan nantinya. Yang pertama adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini nantinya kami ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pelaksanaan konseling rasional emotif terapi dengan motivasi belajar, motivasi menyelesaikan tugas akhir mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah N. Rekang. Karena berdasarkan survei awal yang kami lakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara yang kami lakukan kepada semua ketua program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami memperoleh informasi bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami motivasi yang rendah dalam menyelesaikan tugas akhir mereka. Hal ini ditandai dengan sifat mereka atau perilaku mereka yang acu-tak acu dalam mengikuti bimbingan. Baik itu bimbingan secara daring maupun bimbingan secara luring. Oleh karenanya kami dalam hal ini, dalam penelitian nantinya kami akan melakukan kegiatan, kami akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan penanganan rasional emotif terapi. Karena dengan pendekatan rasional emotif terapi ini bertujuan ingin merubah keyakinan yang irasional menjadi rasional. Sehingga nantinya mereka akan menyelesaikan tugas akhir tersebut secara cepat. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode yang kami gunakan adalah survei kepada seluruh mahasiswa yang mengalami masalah dan kita dalam hal ini menyelesaikan tugas akhir mereka. Dan kami nantinya akan memberikan pelayanan counseling, yaitu counseling rasional emotif terapi. Selanjutnya adalah tim dari penelitian ini. Tim dalam penelitian ini kami akan berkolaborasi dengan dosen pada jurusan bimbingan counseling. Kemudian kami juga akan melibatkan mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan 2020. Selanjutnya adalah luaran. Luaran nantinya dari hasil penelitian MBKM, yaitu berbentuk laporan, baik itu bentuk tulisan maupun bentuk video. Kemudian nanti, hasilnya nanti akan dipublikasikan, baik itu dalam bentuk jurnal Sinta maupun Skopus. Sekian pemaparan dari kami. Saya selaku ketua tim dari penelitian MBKM pada program studi bimbingan counseling Universitas Muhammadiyah N. Rekang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.